Huawei, atau yang sebetulnya dibaca Huawei, pada tahun 2016 lalu berhasil merajai penjualan pada pasar smartphone di negeri asalnya. Sementara secara global, mereka berada pada posisi ketiga setelah Samsung dan Apple, yang mana menunjukkan bahwa di seluruh dunia pun, Huawei menjadi brand Tiongkok dengan penjualan teratas. Saya termasuk di antara yang bertanya-tanya, apa yang spesial dengan Huawei hingga mampu berprestasi sedemikian. Karena di Indonesia, khususnya sekitaran pergaulan saya, kalau brand asal Cina, orang kebanyakan lebih familiar dengan nama Xiaomi. Akhirnya saya coba sebuah smartphone Huawei, yaitu Huawei G9, yang kalau di Indonesia dijual dengan nama Huawei P9 Lite. Perbedaan antara keduanya hanya pada ketidakhadiran NFC pada Huawei G9 saja. Saya akhirnya tergiur membelinya berkat promosi diskon di belanja.com. Ada beberapa kode voucher yang bisa digunakan dan saya sertakan di deskripsi video ini ya. Oh iya, ada kabar baik berupa satu voucher khusus untuk kamu yang nonton video ini, namun dengan maksimal nominal potongan Rp75.000 saja ya. Cocok diberikan aksesoris gadget, atau gadget dengan harga di bawah Rp300.000 semisal Xiaomi Mi Band 2 nih. Setelah sekitar satu minggu saya mencobanya, saya kemudian bisa paham kenapa penjualan smartphone dari brand yang satu ini bisa begitu sukses. Alasannya sih simple, karena saat kita memakai smartphone ini, kita akan lebih banyak perlontarkan kata wah, daripada Huawei. Maksa sih memang, tapi demikian yang saya rasakan. Wah yang pertama, terlontar dari mulut saya begitu hands-on dan melihat layar dari Huawei G9 ini. Layarnya kinclong banget, warnanya vibrant, namun tidak membuat silau lho. Saya sampai heran, apa sih yang membuat panel display IPS-nya dapat menjadi seperti ini. Terduh di mata, namun terlihat jelas di bawah terik matahari. Pokoknya wah banget lah. Wah yang kedua, saya ucapkan saat menempelkan jari saya ke sensor sidik jari yang terletak di sisi belakang smartphone ini. Responnya cepat saat digunakan membuka layar, tapi tak hanya itu. Fingerprint scanner ini pun dapat digunakan untuk tombol shutter kamera, dan juga membuka tutup jendela notifikasi hanya dengan menyampukan jari ke atas dan ke bawah. Jadi kayak trackpadnya Blackberry ya. Wah yang ketiga, tak lain adalah pujian untuk kamera dari smartphone ini. Padahal, tadinya saya ingin memetahkan apa yang dipromosikan oleh beberapa selebritas YouTube. Namun rupanya memang kamera Huawei P9 Lite ini kece adanya. Mulai dari fitur dan mode-nya yang lengkap, hingga ada pengaturan manual untuk video, sampai hasilnya saat kondisi low light yang mencengangkan. Membuat saya berkali-kali menyebut kata wah. Anda perlu melihat sendiri hasil kameranya. Lalu hitung sendiri ya berapa kali Anda bilang wah saat menyaksikan gambar-gambar berikut ini. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Wah yang keempat, sebetulnya tergantung selera. Tapi buat saya, Huawei P9 banyak memenuhi kriteria smartphone yang ideal. Mulai dari dimensi layarnya yang hanya 5,2 inci, bagian back cover-nya yang tidak menggunakan bahan logam, penggunaan on-screen button, hingga kaca bagian depannya yang tidak melengkung ala 2,5D, yang memungkinkan penggunaan tempered glass yang dapat memenuhi seluruh pinggirannya. Overall, secara desain saya rasa mayoritas akan menilai Huawei P9 bagai ponsel yang sedap dipandang mata. Wah yang terakhir sangat subjektif. Tahu tidak, kalau ternyata Huawei men-sponsori tim kesehatan saya, ACM9. Wah ini nih, yang paling wah banget. Saatnya beralih ke sisi Huawei, di mana biasanya kita mengatakan Huawei kok gitu saat mendapatkan sesuatu yang dibawah ekspektasi. Hanya ada 2 Wai sih yang saya ucapkan jika menilik apa yang ada pada Huawei P9 ini. Wai pertama sudah pasti masalah storage. Wai, HP masa kini RAM-nya 3GB, kok memori internalnya cuma 16GB, dual SIM-nya hybrid pula, serta tak bisa membaca USB OTG. Alhasil, Anda yang mewajibkan penggunaan 2 nomor telepon harus berpikir keras dengan keterbatasan ini. Wai kedua adalah soal pengisian daya yang terasa agak lama. Nah, saat saya ukur, arus yang masuk pada pengisian daya hanya sebesar 1 Ampere saja, padahal baterai Huawei G9 ini berkapasitas 3000 mAh. Jadinya wey, lama bener penuhnya nih. Nah, terlepas dari soal wah atau wey, konsumsi daya dari prosesor HiSilicon Kirin 650 yang dibesut langsung oleh Huawei ini cukup awet. Tapi tidak awet-awet banget sih, dengan pemakaian ala saya, selalu mampu bertahan dari pagi saat saya hendak berangkat ke kantor, hingga menjelang ajan subuh kembali. Kalau 24 jam sih, belum pernah berhasil ditembus. Performanya sendiri sama sekali tidak ada kendala, berkat RAM-nya yang cukup lega, multitasking maupun gaming dapat berjalan dengan baik dan nikmat. Saat saya uji, Huawei G9 ini masih berjalan pada EMUI 4.1.1 berbasis OS Android 6.0 Marshmallow. Salah satu yang saya sukai dari custom UI ini adalah notifikasi yang diurutkan berdasarkan waktu kemunculannya, serta hadirnya fitur kesehatan melalui pedometer yang terintegrasi. Dengan lebih banyaknya jumlah ucapan Wah daripada Huawei yang terjadi selama pengujian, tentunya saya merekomendasikan smartphone ini untuk Anda yang budgetnya memang sesuai. Kalau ingin lebih nyaman, ada baiknya beli Huawei P9 Lite bergaransi resmi saja. Bedanya sekitar 500 ribuan saja, karena walaupun harga resminya adalah 3,5 juta rupiah, namun banyak pedagang online yang menjualnya pada kisaran 2,9 jutaan. Yang masih bisa turun jadi 2,7 jutaan menggunakan voucher diskon yang saya infokan tadi. Boleh di cek di deskripsi video ini lebih jelasnya ya. Satu harapan saya, Huawei lebih rajin memasukkan smartphone pada rentang harga 3-5 juta rupiah. Jangan cuma budget smartphone terus saja ya, karena saya pengen banget nyambahin Huawei Honor 8 nih. Sekian review dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, enak, ayo. Ini kelihatan. Kelihatan? Handphonenya yang kelihatan? Ini yang kelihatan. Eh, 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 coba in.